alat dan bahan yang dibutuhkan disini adalah gambar-gambar yang telah kita gunting kemudian kertas karton kemudian lem kita lapisi kardus dengan kertas karton berwarna biru kita lem dengan menggunakan isolatif langkah selanjutnya adalah kita susun gambar-gambar yang telah kita gunting di atas karton agar terlihat rapi dan sesuai langkah selanjutnya adalah kita tempelkan masing-masing gambar yang telah kita rapikan sebelumnya di atas kertas karton kita lem dengan menggunakan lem kertas selamat menikmati selanjutnya kita gunting ke kertas kambing berwarna kuning dengan ukuran kecil untuk menuliskan nama-nama masing-masing organ pencernaan pada manusia kemudian nanti akan kita tempelkan pada setiap organ pencernaan selanjutnya adalah kita susun masing-masing nama organ pencernaan yang telah kita buat tadi kemudian kita tempelkan di setiap organ pencernaan sesuai dengan namanya terakhir setelah kita menempelkan nama masing-masing organ selanjutnya adalah kita membuat hiasan dan juga menuliskan nama organ pencernaan manusia pada bagian tengah selanjutnya adalah pembuatan media papan saku yang pertama kita lapisi kardus dengan menggunakan kertas karton selanjutnya adalah kita gunting kertas kambing menjadi tiga bagian kemudian kita buat saku membentuk seperti kerucut dan kita tempelkan pada papan saku yang telah kita buat tadi langkah selanjutnya adalah kita buat menjadi bentuk saku berbentuk kerucut dan nanti akan kita tempelkan pada papan selamat menikmati selanjutnya kita tempelkan saku tadi pada papan ini adalah produk media kita yang pertama yaitu papan organ pencernaan manusia dan ini adalah produk media kita yang kedua yaitu media papan saku selanjutnya adalah media yang akan dimasukkan pada papan saku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati